Intro Senyum dan berbuka gembira Anggap tanganmu ciladia Menjabat tangan semua Senyum kebira Senyum dan berbuka gembira Anggap tanganmu ciladia Menjabat tangan semua Senyum kebira Halo apa kabar anak-anak Asuhan Semua sehat Puji Tuhan Anak-anak masih di rumah ya Tante Eli juga masih di rumah Hari ini hari Minggu Tentunya hari yang kita tunggu-tunggu Kita bisa sekolah Minggu bersama-sama Sebelum memulai sekolah Minggu Tante Eli mau absen Mau panggil nih anak-anak Asuhan semuanya Tante Eli akan panggil Franklin apa kabar Lalu ada Berbihara selamat pagi Lalu ada Hekara Ada Anes selamat hari Minggu Ada Kakak Manu Ada Kakak Manu Ada Ekna Ada Dedek Panka Jeva Keira Apa kabar Ada Dedek Alona Selamat hari Minggu Kakak Kakak Segarang Kakak Segarang Hai Jema Bebicadini Hai Rika Apa kabar Ale Selamat hari Minggu Bebiswela Selamat hari Minggu Kakak Kakak Afikel David Selamat hari Minggu Hai Jeden Hai Dedek Raditya Selamat sekolah Minggu Damar Damar Apa kabar Ada Liel Ada Kakak Tobi Ada Kakak Tobi Ada Baby Argia Ada Julia Dan Aguila Jason Mika Dan Hizki Hizki Ya Banyak ya teman-teman kita Semua sudah siap untuk sekolah Minggu Nah Hari ini Kita Belajar Alkitab Tentang Relak Melakukan Tugas Sederhana Ya Sebelumnya Kita akan berdoa dulu Untuk memulai sekolah Minggu Untuk memulai sekolah Minggu hari ini Tangannya mana Dilipat Matanya ditutup Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Hari ini hari Minggu Hari yang kami tunggu-tunggu Karena kami mau sekolah Minggu Terima kasih Tuhan Untuk guru-guru Yang sudah menyiapkan pelajaran bagi kami Tuhan tim-tim sekolah Minggu ini Dari permulaan Pertengahan Sampai selesai Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Kante Edi ingatkan Kita tetap memberikan persembahan Pada waktu yang lalu Kita sudah buat amplop ini ya Masih punya semua Masih disimpan ya Kita masukkan Uang persembahan Kedalam amplop ini Kita simpan di rumah dulu Dan pada waktunya nanti Kita sudah bisa ke gereja Kita akan bawa Persembahan ini Ke gereja Nah Anak-anak Sudah pengen kan Dengar ceritanya Tentang Tokoh Alkitab hari ini Yuk kita menyanyi Memuji Tuhan Tanganku Kerja Buat Tuhan Ya Ingat ya Tanganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Puji namanya Kakiku Berjalan cari jiwa Upahmu besar di surga Yuk kita menyanyi bersama-sama Tenganku 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 Kerja Buat Tuhan Mulutku Puji namanya Kakiku Berjalan cari jiwa Kekiku Upahmu besar di surga Tenganku Kerja Buat Tuhan Mulutku Puji namanya Tenganku Kekiku Kekiku Berjalan cari jiwa Upahmu Besar di surga Ya Hari ini Kita mau belajar tentang seorang tokoh Rela Melakukan tugas sederhana Siap-siap ya Kita hari ini mau dengar cerita Anak-anak siap duduk manis Ya Dengar cerita Alkitab hari ini Ya Selamat sekolah minggu semuanya Halo adik-adik Selamat hari minggu Selamat bertemu kembali Di sekolah minggu Eh Tuhan Tenganku-tenang Senang sekali adik-adik Begitu semangat Memuji Tuhan Iya Sekarang sudah pada duduk manis Untuk mendengarkan cerita Alkitab Alkitab Cerita Alkitab hari ini Diambil dari Filipi 2 Ayat 25-30 Dan Filipi 4 Ayat 18 Sebelum mendengarkan cerita Dari Tantul Sandang Kita akan Memuji Tuhan Ayo adik-adik Mana Alkitabnya Tunjukkan Samangan setiap Alkitab Sandang Mari kita menyanyi Ku buka Alkitab Setiap hari Ku membacanya Dengan Papa Mama Ku belajar banyak dari firmanya Lahan setiap hari Dan terus menjadi gerak Ya Belajar banyak dari firmanya Lahan setiap hari Dan terus menjadi gerak Ya Mana Boleh kok Nari-nari Yeay Oke Cerita Cerita kita hari ini Mengenai Bapak Epa Proditus Bapak Epa Proditus adalah teman kerja Paulus Adik-adik masih ingatnya dengan Bapak Paulus Bapak Paulus yang beberapa minggu lalu Pernah terserah ceritain yang dia masuk penjara Ini Tantul Olin akan mengampilkan gambarnya Yeay Lihat-lihat adik-adik gambarnya Bapak Paulus Ya Ada yang bilang Oh iya aku ingat Tantul Sandang Itu Bapak Paulus yang dipenjarakan Iya Bapak Paulus dipenjarakan Tapi Bapak Paulus tidak pernah bersedih Karena apa Bapak Paulus selalu di penjara Selalu menulis tentang Kasih Tuhan Dia menciptakan kabar baik Kepada orang-orang di sekitarnya Nah Bapak Epa Proditus ini Selalu rajin mendatangi Bapak Paulus Dia mengunjungi Bapak Paulus Apapun keadaannya Bapak Epa Proditus datang Bapak Paulus aku datang Aku ingin mendengar cerita tentang Tuhan Yesus Nah Bapak Epa Proditus ini adalah Seorang Benda harawan kota Benda harawan kota itu Kasih Tuhan Yesus Pasti sibuk sekali Tapi Di Filipi Bapak Epa Proditus ini Dipercaya Sama orang-orang Filipi Untuk menitipkan barang-barang ke Bapak Paulus Ada jemaat yang bilang Bapak Epa Proditus Mau kejemah Paulus Ya aku nitip makanan doang Ada yang Aku nitip buku Ya Bapak Epa Proditus ya boleh Jadi Bapak Epa Proditus selalu datang mendengar Bapak Paulus Ya walaupun dia kedudukannya tinggi Tapi dia tidak Sombong Dia mau menolong orang-orang Menyampaikan titipan untuk Bapak Paulus Nah lihat kan Bapak Epa Proditus bersama dengan Bapak Paulus Dia belajar tentang firman Tuhan Bapak Paulus senang menceritakan firman Tuhan Kepada Bapak Epa Proditus Agar Bapak Epa Proditus bisa menceritakan lagi ke orang-orang Jadi nama Tuhan banyak didengar Nah adik-adik tau kan Bapak Epa Proditus tinggalnya di kota Filipi Dan Bapak Paulus dipenjarakan di Roma Lumayan jauh tuh adik-adik perjalanannya Sampai akhirnya Bapak Epa Proditus jatuh sakit Hmm tuh lihat kan gambarnya Bapak Epa Proditusnya sakit Nah semua jemaat yang ada di Filipi Juga Bapak Paulus sedih sekali Aduh Tuhan tolong dong sembuhkan Bapak Epa Proditus Bapak Epa Proditus itu adalah orang yang baik Yang sayang sama semua orang dan baik hati Tolong Tuhan Tuhan boleh memberikan kesembuhan buat Bapak Epa Proditus Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa amin Setiap hari Bapak Paulus berdoa kepada Tuhan Untuk kesembuhannya Bapak Epa Proditus Dan puji Tuhan Akhirnya Bapak Epa Proditusnya sembuh Terima kasih Tuhan Karena Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Epa Proditus Mereka bikin pesta buat Bapak Epa Proditus Wah senang ya adik-adik ya Jadi orang yang baik disayangi oleh semua orang Tidak sombong, baik hati, suka menolong Adik-adik mau gak seperti Bapak Epa Proditus Menjadi anak yang baik Menjadi anak yang suka menolong Apa yang bisa adik-adik lakukan Lalu mamah kecil adik-adik tidak boleh Malas Tidak boleh Nah itu kan bukan pekerjaan aku Aku masih kecil aku gak bisa Mulai sekarang adik-adik harus menjadi seperti Bapak Epa Proditus yang rajin Membantu mamah Dengan cara seperti apa Wah lihat tuh gambarnya Pada saat lagi bermain semuanya berantakan Mainan mobil-mobilnya diujung sana Bolanya diujung sini Aduh berantakan sekali Tapi karena adik-adik hari ini sudah mendengar cerita alkitab dari Bapak Epa Proditus Mulai hari ini adik-adik merapihkan semua mainannya Dambil kontainer mainannya Semuanya dimasukkan ke dalam kontainer Rumahnya jadi bersih lagi Mamahnya senang Papahnya senang Rumahnya jadi bersih Apalagi yang bisa adik-adik lakukan Oh iya ngelap meja Oh iya Mama-mama sini aku bantu Mama lagi ngelap meja Aku juga bisa mama lap meja gitu ya Mama lagi masak sih ini aku bisa bantu mencuci piring Aku bisa membantu cuci sayurannya Masak bersama mama pasti juga menyenangkan Apalagi yang bisa dilakukan oleh anak-anak asuhan Pada saat bangun tidur Pada saat bangun tidur kadang-kadang bantalnya ada di bawah Selimutnya berantakan Apa yang bisa anak-anak asuhan lakukan Anak-anak asuhan pada saat bangun tidur adalah berdoa Mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan boleh menjaga sepanjang malam dan boleh bangun pagi dengan badan yang sehat Setelah anak-anak selesai berdoa Bantal yang jatuh diangkat ke tempat tidur Selimutnya ditipat yang rapi Wah nanti kalau mama papa masuk ke dalam kamar Kamarnya bersih mama papa senang Terus seperti tadi cerita tanpa sona Bapak Paulus Berdoa untuk Bapak Eva Preditus yang sedang sakit Wah adik-adik suka berdoa juga anak Iya kalau ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit Adik-adik berdoa Di pasangan tutup mata Berdoa kepada Tuhan Minta kesembuhan untuk teman kita Kalau mama atau papa yang sakit gimana? Kalau mama atau papa yang sakit juga adik-adik berdoa pada Tuhan Adik-adik juga bisa mengambilkan mama Mama aku ambilkan minum buat mama Karena mama lagi sakit Aku kompres ya mama Badannya, kepalanya mama supaya mama cepat sembuh Iya Kalau adik-adik bisa melolong Adik-adik mau dengar-dengaran sama orang tua Pasti Orang tuanya senang sama adik-adik Oke Sekarang Kita akan menghasilkan Ayat-ayatnya diambil dari 1 Korintus 1 Korintus 1 Ayat 23 Kami memberitakan Kristus yang disalibkan Kami memberitakan Kami memberitakan Kami memberitakan Kristus yang disalibkan Oke Adik-adik kafalin ya Nanti dikirim lagi Video Bila sama mama Mama aku mau menghasilkan ayat di video ini ya mama Gitu ya adik-adik ya Oke Sekarang Sudah memuji Tuhan Sudah mendengarkan cerita Cerita kita Alkitab hari ini Belajar Supaya kita Bisa membantu Kita mau dengar-dengaran Sama mama dan papa Ayo Ada lagunya loh Anak sekolah minggu Ya Saya ingatkan adik-adik Kitanya sama-sama Boleh bangkit berdiri Silahkan Ayo Anak sekolah minggu Anak sekolah minggu Anak sekolah minggu Dengar-dengaran Tentu orang tua Terlebih Tuhan Itulah tanda Anak sekolah minggu Dengar-dengaran Tentu orang tua Terlebih Tuhan Itulah tanda Anak sekolah minggu Dengar-dengaran Tentu orang tua Terlebih Tuhan Itulah tanda Anak sekolah minggu Dengar-dengar Terlebih Tuhan Terlebih Tuhan Kami senang Boleh ikut sekolah minggu Pada pagi hari ini Berkasih kami Ya Tuhan Berikan roh kepintaran Buat kami Tolong kami Ya Bapak Menjadi anak yang baik Anak yang mau dengar-dengaran Kepada mama Papa Juga terlebih lagi Kepada Tuhan Tolong kami Ya Tuhan Agar kami bisa menolong Mama Menolong Papa Merapikan mainan kami Menolong Memberikan tempat tidur Mencuci pirin Tolong kami ya Bapak Menjadi anak yang rajin Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Puji Tuhan Dan semua berkata Amin Yeay Sampai minggu depan Semoga Sehat selalu Dan Tuhan Yesus memberkati Pertama kita tidak bersyukur Pertama kita tidak bersyukur Pertama kita tidak bersyukur BERTANA AIR Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih